Untuk mencapai target peningkatan kapasitas listrik 35.000 MW pada 2019, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membebaskan bea masuk komponen pembangkit listrik. Pemerintah berjanji mempercepat izin pembebasan bea masuk terhadap peralatan dan perlengkapan pembangkit listrik. Ini untuk mendukung perkembangan industri pembangkit listrik dan menyukseskan proyek listrik 35.000 MW. Pemerintah pun telah membuat payung hukum berupa peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk, badan usaha cukup mengajukan permohonan kepada Kepala BKPM. Sebelumnya, permohonan harus diajukan kepada Dirjen Beacukai. Di sisi lain, DPR pesimistis dengan proyek listrik 35.000 MW jika tidak dibarengi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal itu juga diamini oleh Menristek Dikti Muhammad Nasir. Namun, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan Indonesia baru akan membangun PLTN 10 tahun lagi. Sedangkan saat ini, Indonesia masih bisa memanfaatkan sumber energi lainnya untuk pembangkit listrik. Saya kira dalam 10 tahun nanti, saya berbicara dengan ahli nuklir, mungkin perwaltinya nuklir teribuat tanah. Sehingga agar lebih aman, dibuat tanah, tidak di atas seperti sekarang ini. Sulitnya, menurut penelitian, di Jawa ini yang bisa nuklir cuma di kudus itu, muria. Belum apa-apa, seluruh para kiai, seluruh para orang sudah demo. Karena di situ ada pabrik rokok. Semua, belum apa-apa, baru bicara. Satu kata keluar dari Menteri Risti Muhammad itu, demo habis-habisan. Jadi bagaimana caranya kita membangun? Kalau seperti itu, jadi tidak semudah itu. Dunia ada, kita ikut juga. Enggak, dia tidak punya apa-apa, kita punya. Dia tidak punya LNG, dia tidak punya gas, dia tidak punya batu. Semua kita ambil dalam negeri ini, kak ya. Jadi buat apa? Cari yang lebih susah daripada yang ada, kak ya. Itu masalahnya. Proyek listrik 35.000 MW adalah salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ini untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri yang akan mencapai 60.000 MW pada 2025. Tim Liputan, Berita 1.